Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah Ada beberapa hal yang bisa membuat seorang suami dianggap berbuat durhaka kepada istri Dan akan mendapatkan ganjarannya dan akan mendapatkan laknat daripada Allah Beberapa hal tersebut diantaranya adalah Yang pertama, menjadikan istri sebagai pemimpin rumah tangga Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita Hadis Ruwayat Ahmad nomor 19.6.12 Saat ini banyak suami yang malas bekerja dan menyandarkan kebutuhan hidupnya kepada sang istri Sehingga secara tak langsung menjadikan istri sebagai pemimpin rumah tangga Yang kedua, tidak memberi uang belanja ataupun nafkah Sebagaimana Sabda Rasulullah Seseorang cukup dipandang berdosa bila ia melantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya Hadis Ruwayat Abu Daud nomor 14.42 Yang ketiga, tidak melunaskan mahar pernikahan Sebagaimana Sabda Rasulullah Siapa saja laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan mahar sedikit atau banyak Tetapi dalam hatinya berarti tidak akan menunaikan apa yang menjadi hak perempuan itu Berarti ia telah mengacuhkannya Bila ia mati sebelum menunaikan hak perempuan itu Kelak pada hari kiamat ia akan bertemu dengan Allah Yaitu sebagai orang yang pasih Yang keempat, mengabaikan kebutuhan seksual istri Suami yang berhubungan intim hanya untuk memuaskan kebutuhannya saja dan tidak peduli pada istrinya Sesungguhnya juga telah berbuat kesalahan Jika seseorang di antara kalian bersenggama dengan istrinya Hendaklah ia melakukannya dengan penuh kesungguhan Selanjutnya, bila ia telah menyelesaikan kebutuhannya dan mendapatkan kepuasan Tetapi istrinya belum mendapatkan kepuasan Janganlah ia buru-buru menyelesaikannya sampai istrinya menemukan kepuasan Yang kelima, berjima ketika istri haid atau melalui dubur Dari Ibnu Abbas ia berkata Umar Ibnu Kata datang kepada Rasulullah SAW Dan ia bertanya Ya Rasulullah, saya telah binasa Beliau bertanya Apa yang menyebabkan kamu binasa? Kemudian ia menjawab Semalam saya telah membalik posisi istriku Akan tetapi dia tidak menjawab sedikitpun Lalu turun ke Rasulullah SAW ayat Istri kalian adalah ladang bagi kalian Maka datangilah ladang kalian di mana dan kapan saja kalian inginkan Selanjutnya beliau bersabda Datangilah dari depan atau belakang Tetapi jauhilah dubur dan ketika haid Hadis Ruwayat Tirmizi nomor 2906 Yang keenam adalah Menuduh istri berizina Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Nur ayat 6-7 Dan orang-orang yang menuduh istri mereka berizina Padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri Maka kesaksian satu orang dari mereka adalah Bersumpah empat kali dengan nama Allah Bahwa sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar Yaitu dalam tuduhannya Dan kelima kalinya ia mengucapkan Bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya Jika ternyata ia tergolong orang-orang yang berdusta Quran Surah An-Nur ayat 6 dan 7 Yang ketujuh Memukul dan menjelek-jelekan istri di hadapan orang lain Dari Muawiyah Al-Fusrairi Ia berkata Saya pernah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ia berkata lagi Saya lalu bertanya Ya Rasulullah Apa saja yang engkau perintahkan untuk kami berbuat terhadap istri-istri kami Kemudian Rasulullah bersabda Janganlah kalian memukul dan janganlah kalian memburuk-burukkan mereka Hadis Ruwayat Abu Daud nomor 1832 Nah sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah Itulah ada tujuh perkara yang membuat Allah akan laknat suami yang berbuat tujuh perkara itu kepada istri Semoga kita sebagai suami kita hindarkanlah tujuh perkara itu Dan untuk istri jika suami anda berbuat tujuh perkara tersebut Ingatkanlah bahwa perbuatan tersebut adalah mengundang laknat Allah kepada suami Semoga bermanfaat dan semoga menambah hajana ilmu bagi kita Wallahu'ala'mi sohab Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!